Wih, Pak Tani. Pak Tani dari Cikarang ini. Saya mau nanam pohon itu, Pak. Pohon nanas. Oh, pohon nanas. Nanas yang busar-busar ya, Pak. Oh, itu nanas. Nanas apa ini, Pak? Anu, madu. Yang buahnya... Madu. Sampai busar, Pak. Ini adalah Bapak Petani Cikarang. Dengan Abah Wuzdi. Sangat-sangat dijamin dengan kerega reaktifannya. Jangankan untuk nanas capek aja jadi. Apapun saya tanam, Pak. Yang penting bisa menjadi indah. Iya. Jadi, Pak, pohon nanas ini saya ambil dari nanas yang sudah saya nikmati. Ini nanas buahnya sangat busar, Pak. Nanas madu, ya, Pak. Iya, nanas madu. Sangat istimewa. Ini Rizkan di sini. Iya. Rizkan ketabrak. Ketabrak mobil. Ini mudah-mudahan. Aman. Aman. Ini kalau nanti dia sudah jadi, Pak, Pak. Iya. Apalagi kalau sudah berbuah. Iya, kalau sudah jadi. Pasti semuanya kepingin memetik. Yang buahnya merah. Nanas merah. Ini dia diipuk dulu. Setelah diipuk. Sudah tumbuh. Baru dikembangkan. Akar baru kita didayakan. Ternyata ke dalam. Oke. Oke. Mantap. Mantap. Biar tahu. Nanti. Yang ingin minta ini. Lihat dulu prosesnya. Iya. Keringat. Betul. Betul. Betul dengan. Enggak mengenal panas. Enggak mengenal sape. Melalui proses. Melalui proses. Penanamannya seperti ini. Jadi. Jangan main asal ambil petik aja kalau sudah jadi. Ini satu pohon ini. Buahnya cuma satu. Masalahnya. Kalau dia. Waktunya dipanen nanti. Petik. Terlalu. Betul enggak Pak? Iya betul. Sangat terlalu. Saat penanam. Melalui proses masalahnya. Proses keringat. Proses berkeringat. Yang luar biasa. Ini alhamdulillah. Dia sudah tumbuh akar. Ini sudah. Sudah jadi. Dua bulan ini Pak. Hampir dua bulan. Sebulan setengah Pak ini. Iya. Sebulan setengah ya Pak? Iya. Tapi nanas ini. Daunnya tidak berduri. Betul. Kalau yang lain itu berduri. Makanya dikatakan nanas madu. Iya.